Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GSL guys. Ini juga ada yang baru lagi guys, baru sekitar 2 apa sehari yang kemarin guys ya. Ini gue dapetan dari requesten temen-temen nih, Big Nori Step Featuring Itz nih guys. Ini featuring si Jay guys ya, dari Day6 guys. Ini gue gatau nih, Big Nori featuring Itz Production Dress gitu ya, official video. Ini di upload di Higher Music guys. Ini gue gatau bentuk kerjasamnya seperti apa, gue gatau Jay hanya ngisi gitar, apa Jay nyanyi juga, gue gatau juga guys. Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Cepelok! Oke, gue udah buka guys ya, tapi sebelum ini gue pake headset lagi guys. Karena ya ini untuk menghargai bentuk produksi mereka yang seperti apa, detail-detail, kita harus denger guys. Kita langsung denger aja guys, Big Nori Step Featuring Itz guys. Production Dress, official video. Langsung cepelok! Oke, ambience, masih ambience. Wow, view-nya keren ya, asli keren banget. Oke, vocal chop. Vocal chop tapi band-nya trompet guys ya, oke gapapa. Produksi. Wih, itu square noise gitu guys ya, boop gitu, nge-bass banget, nge-low banget di bawah guys. Wih, ini Jay. Oke, ada yang unik di sini guys ya, biasanya untuk layar di bawah itu pake pad biasanya guys, untuk ngebelin frekuensi di tengah. Ini dia pake-pake square bass guys. Square bass sama suara EP yang sedikit whirly gitu guys ya, sedikit tremolo. Dan buangnya rada slide ke kanan, oke, vocal jadi ada ruang di tengah. Sedikit di auto-tune guys ya, vocal-nya. Achef-nya mau begitu berani. Wuh, wuh, key agresif banget guys, ada noise gitu, prr, 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 oh nice. Nice. Wow, prr, prr. Jadi kayak masih ada sustain gitu, tapi sustainnya kotor gitu guys ya, prr, prr, itu keren banget sih. Wow. Wow. Gue gak nyangka, beatnya begini guys, asli. Semuanya di beat crusher guys ya, ancur, prr, prr, gitu asik banget. Oh, separasinya bagus banget. Wow. Wow. Oke. Masuk, ini snap. Wah bagus banget sih. Wow. Keren, anjir keren guys. Maksudnya ini keren. Keren banget guys. Wow. Wah, chord-nya juga ngeri guys. Ini chord-nya nge-read dan bass-nya nahan gitu. Anjir. Separasi vokalnya juga bagus guys. Asli. Anjir, keren. Wow. Itu di bawah solo-nya kayak trompet. Vokal lagi sih. Nih. Sting. Keren, anjir, keren. Mixingnya bagus. Wow, vokalnya. Gila, vokalnya clear banget guys. Ini gue gak tau pake microphone apa guys. Tapi dia nge-capture yang bagus banget guys. Disini pas dia ngambil high note guys. Nih. Itu gila guys. Itu serius keren guys. Nih dia. Wow, keren. Itu biasanya microphone soalnya ke-capture. Yang... Dia pasti ada microphone mahal sih guys. Tapi, Whichis tuh ada frekuensi-frekuensi tuh. Antara 2000-5000. Tuh kadang-kadang suka ada yang nusuk guys ya. Ini bener-bener gue suka banget. Keren guys. Itu mungkin di-cut. Ada beberapa frekuensi. Jadi dengernya masih enak banget sih guys. Keren sih. Wow. Wow. Skill. Wow, swag banget sih nih. Dan diambil suara atasnya itu dibuat kiri. Dibikin stereo guys. Jadi nambah separasi makin oke banget disini guys. Ini di bagian sini. Damn. Anjir. Keren sih. Ini juga patternnya tuh bikin experience beda sih guys. Maksudnya dia pemilihan. Ini kan bisa aja. Biasa aja pake sound yang duktek. Tapi dia memilih suara yang ancur. Whichis tuh jadi bumbu spesial disini guys. Ini keren banget sih. Keren banget sih guys. Yang cuman 10 lagu yang durasinya tuh bener-bener bikin sakit hati. Cuman 2 menit kadang-kadang. Tapi dia bener-bener tuh. Build emosinya ke lagu tuh. Bener-bener. Dia keren banget sih guys. Maksudnya pemilihan sound. Cara nge-take vokalnya tuh. Gue gak tau deh. Kalau ada behind the scene yang mereka lagi recording. Gue pengen banget sih guys. Gue pengen tau tuh cara mereka nge-take. Produksi dan segala macem. Ini banyak masukan banget guys. Ini banyak sound yang asik banget untuk didengar guys. Oke. Square bass lagi ya. Baah. Wow. Wow. Ah. Keren kasih reverb terakhirnya. Hah? Belum kan? Oke belum. Kirain. Oke. Sisi punknya begini ya. Ini cerita tentang apa guys? Step. Step di setiap trompet juga ada kan ya? Step brush gitu kadang-kadang. Nama sound. Oke. Trompet masuk. Anjir. Oke. Korting guys. Gila serius nih guys. Ini nge-take vokalnya rapi banget. Bagus banget untuk mentahnya guys ya. Berasa banget. Wow. Lebar banget pak. Wow. Gila. Dibasukin sama organ guys ya. Pem-pem. Akordnya gila. Ini banyak instrumen yang Surprising. Gue kaget. Emang beneran kaget guys. Keren banget sih. Wow. Gila sound designnya mantul sih guys. Masuk drama ancurung please. Wow yes. Itu dia. Keren. Ini keren guys. Anjir. Gila. Ini keren loh guys. 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 Gue usahain kalian pake headphone yang open back guys ya. Ini biar. Ya. Stereo filternya tuh berasa banget. Dan soundnya ke-capture tuh bagus banget. Ini HD banget menurut gue guys. Gokil sih. Oh ada string. Anjir ada string yang numpang lewat guys. Keren banget. Tio. Muter gitu. Wah. Gokil produksinya. Abis deh. Hah. Waduh. Gelap gini deh. Oh enggak. Masih ada. Step. Oke disini dijelasin gak ya. Big Naudie. Artis Big Naudie guys ya. Wah terlalu cepet nih. Dan kecil guys. Gokil sih. Ini sampe. Volley-volleynya aja. Suaranya enak banget guys. Kayak produksi film sih. Wah gue pause dulu guys. Gila nikmat banget sih. Gue denger di headphone sih guys. Ini soundnya oke banget guys. Serius jadi. Fondasinya gue suka sih. Yaman drum yang sedikit yang gue bilang hancur itu. Asik banget pemilihan sound. Terus ada bener-bener tuh. Instrument mid frequency. Sampai high frequency yang. Numpang-numpang lewat yang. Kayak nonton film guys. Sebenernya guys. Bener-bener kita dimanjain kayak. Binaural gitu loh guys. Kayak muter-muter nih. Lagunya guys. Gokil sih. Untuk build. It's Big Naudie. Ini keren guys. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa untuk pencet tombol. Soalnya guys. Chris, sign out. Bye bye.